Hai Masih Suaranya mana pak? Hehehe Suarannya kayak agak jatuh Nah ini luar sampai ini mas Masih pokal lu mas Masok cah Enggak, gak kutu-kutu Gak lama ini Bukan mas, orennya bukan mas Orang pengeceng gak suaranya bergerakan sampai siswa aja Hai pada nengok karas ini nanti bilang aduh gue dook latihan ngorong Hai udah yang jatuh pamarkom mula tahu jatuh dari atas Hai Hai ngomong-ngomong Hai rancis Hai ngomong-ngomong ini orang-orang tarut rancis Hai mpuh hai 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 beredah ya ya beredah apa apa tuh aman kayaknya ini aman kayaknya gak ada apa apa hai 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 oh ya ini kayak pelenceng-pelenceng-pelenceng-pelenceng-pelenceng digodok terus barunya ambil kacang Hai Mbih Mbela sem buah mantep malapan ngulalap utuh jadi sih anu Hai di upretar asam ini siapa mas ini kata-kata Assalamualaikum Waalaikumsalam walaikumsalam wabarakatuh Waalaikumsalam bismapati Waalaikumsalam Bisa apa ini kok, tiba-tiba bawa Bagaimana kabar kalian semua Alhamdulillahirrohmanirrohim Baik-baik aja di Bagaimana dengan puasa kalian Alhamdulillah lancar di Alhamdulillah Jika lah seperti ini Apa kalian melihat Siap bayar saya bawa Iya, saya melihat Disunampati membawa Satu sosok dimana Apakah sosok ini bersalah kok Tiba-tiba kok Berduduk simpu di hadapan Disunampati Dia tidak bersalah Merhadapku Atau tahu Perjalanan Kesini Saya melihat Dia Sedang berdiri Diam di satu tempat Setelah saya perhatikan Semasa hidupnya Sangatlah kelam Mengapa dia Saya tahu kesini Kenapa ya Semasa hidupnya Bisa menjadi pelajaran Untuk kalian semua Lalu bagaimana untuk Kronologinya Kejadiannya itu Biarkanlah Dia bercerita sendiri Tidak 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu siapa dan Apa yang Bisa kami petik dari Kisah hidupnya Saya bahasa hidupnya Mencintai Salah satu seseorang Dan saya terus mengejar-ngejar dia Pada suatu hari Saya Mendatang rumahnya Pada malam hari Kamu berkunjung ke rumahnya Lalu Tetapi Tidak Saya berkunjung Tidak ada yang mengetahui Karena saya lewat belakang rumah Karena cinta saya Sudah tidak mungkin Terkabulkan Karena wanita itu Tidak mencintai Oh Berarti Tetepu sebelah Tangan gitu Maksudnya Tetapi Saya sangat mencintai Saya berusaha Untuk Mendapatkan Wanita tersebut Pernah malam Saya mendatangi Saya ingin Mencabuli wanita itu Oh berarti Kamu paksa itu ya Kamu paksa berhubungan badan Meskipun dia itu Tidak suka sama kamu Perkosaan itu namanya Setelah saya berhasil Memasuki kamarnya Disitu Ternyata ada Tiga wanita Siapa itu? Disitu ada Kakaknya Dan juga ibunya Yang Sudah menjanda Lalu apa yang kamu perbuat? Seketika Saya setubuhi Semua wanita Yang ada Disitu Kamu Cabuli Semua itu Padahal Niat kamu Yang pertama Itu hanya Yang kamu cintai Tapi karena Ada tiga Terus kamu pakai Semuanya Ketika saya Sudah mencabuli Wanita Tiga itu Langsung Saya bunuh Seketika Supaya Tidak ada Yang mencari saya Jadi kayak Lempar batu Sembunyi tangan Setelah Kamu cabuli Terus kamu bunuh Untuk Menghilangkan Jejak Lihat terus Untuk kamu sendiri Meninggalnya Karena apa? Saya meninggal Karena Sakit kelamin Sakit kelamin? Ya Oh Berarti Kamu meninggalnya Karena sakit ya? Mungkin Ini semuanya Karma Buat saya Iya Karena Kau telah Mencabuli Tiga wanita itu ya? Oh Berarti Itu Cerita semasa hidup Kamu Dan kenapa Yang kami Kisenopati Membawamu Kesini Apa lagi Yang Mau kamu Sampaikan Untuk kami? Buat kalian Yang masih hidup Janganlah Berbuat Seperti itu Iya Terima kasih Untuk Pesannya Karena Ketika Kalian Sudah Meninggal Seperti Saya Kalian Akan Nyesali Semuanya Itu Ya Baik Terima kasih Banyak Untuk Apa Cerita Kamu Yang Bisa Untuk Kami Ambil Likmah Dan Untuk Hal Yang Tidak Baik Pun Juga Tidak Akan Kami Contoh Ada Lagi Yang Mau Sampaikan Baik Saya Mau Ini Ya Teraksi Lagi Sama Yang Kami Ya Apakah Kalian Semua Sudah Mendengar Beritanya Sedak Sinopati Dan Agak Miris Juga Karena Apa Yang Dia Perbuat Itu Malah Di Luar Dugaan Kami Dan Bahkan Sebenarnya Dia Bukan Rencana Awal Ini Beliau Ini Dia Merencanakan Untuk Memperbosa Yang Dia Cintai Karena Mungkin Ada Kesempatan Atau Apa Jadi Dia Malah Dicabuli Semuanya Semua Perbuatan Pasti Ada Balasan Entah Cepat Atau Lambat Semua Itu Akan Ada Balasannya Jika Kau Berbuat Baik Balasan Tersebut Akan Lebih Baik Jika Kau Berbuat Jahat Balasannya Akan Lebih Keci Yang Kau Terima Dan Lalu Mau Disenapati Apakan Untuk Sesu Ini Mungkin Dia Kepalikan Ketempat Dimana Saya Membawanya Biarlah Dia Menerima Apa Yang Dia Berbuat Selama Hidupnya Baik Saya Tidak Mencampuri Urusannya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Kalian Baik Baik Saja Saya Kembali Terima Terima kasih Banyak Seperti Saja Tidak Saja Nyamuk Dua Nyamu Banyak Lanya Nyamuk Banyak Tidak Apa Tidak Apa Ya Renget Lanya Tidak 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 Aduh Tidak tahu tadi itu Kishinopati Oh Kishinopati Iya Kishinopati Mas Putra juga tidak tahu Tidak tahu orang tiba-tiba Kishinopati datang untuk membawa Masuk ke saya? Iya bukan Kishinopati itu masuk ke Masji Mas Putra itu dirasuki salah satu sosok yang dibawa oleh Kishinopati Dan sebenarnya sosok itu tidak saja saja bahwa Kishinopati Dia ditemui di jalan mas ketika Kishinopati kerjaan di sini Memang selama pusatnya Tujuan dari Kishinopati sendiri itu Tujuan dari Kishinopati itu Tujuan dari Kishinopati itu untuk pembelajaran katanya Karena perilaku sosok itu semasa hidupnya Di mana sosok itu tuh Pernah mencintai seorang wanita Mas tapi karena enggak kesampaian cintanya tepuk sebelah kanan, eh tangan kok kanan itu dia tuh ini mas, maksa datangin rumahnya itu dan lewat pintu belakang dia tuh mencoba memperkosa wanita itu enggak tahu ya tujuannya memperkosa itu apakah cuma untuk memuaskan atau untuk tapi karena di kamarnya itu ada kakaknya dan ibunya yang udah berstatus gender itu langsung dipakai semua tuh sama si ini si pelaku ini tuh ya maksudnya tiga-tiga ini diperkosa sama si pelaku ini nah setelah diperkosa semua untuk apa ya biar enggak enggak ketahuan mungkin itu dibunuh tuh tiga-tiganya dibunuh sama pelatunya itu nah terus saya tanya setelah kamu bunuh tiga-tiganya itu kok kamu malah yang meninggal itu kenapa yaitu dia dimana ini masih terkena penyakit penyakit kami